Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas monster yang diketahui hidup di hutan lembab dan daerah pegunungan Lebih dikenal sebagai makhluk yang suka memancing dan berdiri tegak untuk mengumpulkan madu Arzuros Arzuros Nama Jepangnya adalah Aowashira Arzuros memiliki julukan sebagai Aokumaju Yang berarti Blue Bear Beast Atau beruang biru buas Julukan lainnya adalah Daiguino Abarirukuma Yang berarti Avoraceous Rampaging Bear Atau beruang rakus yang mengamuk Satu julukan lainnya lagi adalah Bloodlust Incarnate Yaitu jelmaan makhluk yang haus darah Arzuros terkenal karena bulunya yang berwarna biru Dia memiliki rambut tegak yang sejajar dengan hidungnya Punggungnya juga terbuat dari kulit yang keras yang merupakan ciri khas dari karapas monster ini Rambut menjalar dari bagian pipi Menyambung ke bagian punggung Dimana dia membutuhk potongan di sepanjang sisi punggungnya Cakar Arzuros memiliki kuku berwarna merah yang memanjang Setiap cakar memiliki penahan kuat yang membungkus dan melindungi pergelangan tangan dan lengan bagian bawah Arzuros juga memiliki kaki yang besar dan dihubungkan dengan kaki yang jauh lebih kecil Serta ekor yang pendek dan lebar Arzuros termasuk dalam Order Pelagusia Suborder Heartclaw Infraorder Bearbeast Superfamily Unknown Dari Family Zuros Sampai hari ini Arzuros tercatat hidup di beberapa habitat Seperti Deserted Island Misty Peaks Ruined Pinnacle Shrine Ruins Flooded Forest Red Stronghold Tower Tree Infernal Springs Citadel Pondry Hills Monster yang sangat menyukai ikan dan madu ini memiliki tubuh yang cukup besar dan tinggi Yaitu panjang tubuhnya mencapai 570 cm Tinggi tubuhnya mencapai 285 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 66 cm Arzuros adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter Portable Third Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Gen Ultimate Monster Hunter Rise Dan Sunbreak Monster Hunter Explore Monster Hunter Stories Dan Monster Hunter Stories 2 Dikenal sebagai beruang biru buas karena penampilannya yang berwarna biru Arzuros adalah feng bis mirip seperti beruang yang sering sekali ditemukan hidup di bagian hutan dan daerah kegunungan Lebih suka menyendiri Arzuros sering terlihat berkeliaran di pikiran desa Yukumo Dan biasanya dia tidak pernah mengganggu orang-orang Faktanya beberapa nelayan bahkan memancing bersama Arzuros tanpa masalah dari monster tersebut Hal yang biasanya ada di pikiran Arzuros adalah makanan Arzuros adalah jenis monster omnivora Artinya dia dapat memakan apapun yang diinginkannya Seperti yang sering digambarkan pada beberapa beruang Makanan favorit Arzuros adalah madu dan ikan Bahkan saat berada di tengah pertarungan Arzuros biasanya tidak akan melewatkan sesi makanan ringannya Jika Hunter menanam daging mentah di tanah dan tidak ada yang menghalanginya Arzuros akan segera melahap daging tersebut tanpa ragu-ragu Jika dia mencium bau madu pada seorang Hunter Dia pun akan mencoba untuk mencuri madu itu untuk dirinya sendiri Arzuros sering berjalan dengan empat kaki Tetapi hal ini dapat berubah ketika dia mulai merasa terancam Jika dihadapkan dengan monster besar lainnya Arzuros akan berdiri dengan kaki belakangnya Sebelum dia akan mulai merentangkan kaki depan Ini membuatnya menjadi terlihat besar dan mengintimidasi Saat melawan ancaman Arzuros dapat terus berdiri tegak untuk jangka waktu yang lama Di bagian kaki depannya terdapat tonjolan seperti duri Yang dapat memperkuat gesekan dari cakarnya Ini memungkinkannya memberikan pukulan yang mematikan kepada predator dan mangsa Arzuros juga dapat menggunakan penyangga kaki depannya Untuk memblokir serangan yang masuk Bulu putih pada tubuhnya ternyata bersifat sangat lembut Sedangkan bulu berwarna biru berukuran pendek dan cukup keras Bulu-bulu ini sangat cocok untuk habitat pegunungan yang biasa ditinggali oleh Arzuros Lapisan cangkang yang terdapat di kepala dan punggung Arzuros berfungsi sebagai perlindungan terhadap serangan monster lain Tetapi meskipun pelapis cangkang dan penyangganya memberikan perlindungan terhadap serangan monster lain Beberapa orang percaya bahwa hal tersebut benar-benar mengembangkan adaptasi ini untuk perlindungan terhadap sarang lebah Diperkirakan bahwa nenek moyang dari Arzuros dulunya berukuran lebih kecil Dimana nenek moyang Arzuros mungkin pada akhirnya tumbuh lebih besar dan mengembangkan pertahanan yang lebih baik Untuk dapat mengatasi sengatan lebah saat menyerbu sarangnya Tetapi sampai hari ini pun ini hanyalah teori yang tidak pernah dibuktikan Warna dari tubuhnya juga diperkirakan dapat membentuk perlindungan lain dari lebah Dimana membodohi lebah dengan berpikir bahwa dia bukanlah bagian dari ancaman Varian dan Subspecies Red Helm Arzuros Nama Jepangnya adalah Beni Kabuto Awashira Red Helm Arzuros memiliki julukan sebagai Kurimuzon Bea Yang berarti Crimson Bear Atau beruang merah Julukan lainnya adalah Crimson Helmet Yang berarti helm merah Red Helm Arzuros adalah divayan dari Arzuros dengan kepribadian yang sangat kejam dan liar Meskipun Arzuros biasanya tidak dianggap sebagai ancaman oleh manusia Red Helm Arzuros dipandang sebagai ancaman karena agresinya yang meningkat jauh Penduduk desa biasanya tidak pernah terganggu oleh keberadaan Arzuros di dekatnya Beberapa nelayan bahkan diketahui memancing di samping mereka karena Arzuros dapat dengan mudah ditakuti Tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk Red Helm Arzuros Sering disebut sebagai beruang merah Kemunculan tiba-tiba Red Helm Arzuros di dekat desa sudah cukup menimbulkan kekhawatiran Jika divayan ini dibiarkan berkeliaran dengan bebas Dia dapat dengan mudah membawa kehancuran pada suatu pemukiman dan membahayakan nyawa penduduk desa Bulu-bulu di bagian tubuhnya juga telah berkembang dengan lebih jauh Bulu ini mampu menahan serangan calon penyerang dan cukup keras untuk menembus daging mangsanya Sementara cangkang di tubuh dan anggota tubuhnya juga telah mengeras Menjadi lebih kokoh dan tebal dari sebelumnya Tidak hanya memiliki bagian-bagian tubuh yang menjadi lebih kuat Red Helm Arzuros juga tampak berwarna merah seperti darah Tidak pernah jelas mengapa dia menjadi berwarna merah seperti ini Meskipun hal ini membuat Red Helm Arzuros lebih mengintimidasi Dan memberikan penampilan agresif pada dirinya Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Kekuatan Red Helm Arzuros tidak ada bandingannya Kekuatan gesekan cakarnya dapat dengan mudah menjatuhkan banyak ikan keluar dari air Sekaligus dapat membuat Hunter terpental Jika hal ini belum cukup Red Helm Arzuros juga mampu melompat di udara seperti Lagombi Meskipun Hunter pemula dapat dengan mudah menjatuhkan Arzuros pada umumnya Red Helm Arzuros kemungkinan besar akan mengubah Hunter menjadi camilan untuk dirinya Monster ini tidak boleh dianggap remeh Bahkan oleh Hunter peringkat tinggi sekalipun Hanya Hunter dengan izin khusus yang diperbolehkan untuk memburunya Apex Arzuros Nama Jepangnya adalah Nushi Awashira Apex Arzuros adalah varian Apex dari Arzuros yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Rise Tidak seperti Arzuros biasa Apex Arzuros berwarna sangat gelap Memiliki banyak bekas luka merah di sekujur tubuhnya Terutama di bagian lengan Dia juga memiliki mata berwarna merah Mirip seperti Red Helm Arzuros Dalam kondisi marah bekas luka yang merah ini akan mulai bersinar Sebagai catatan Apex Arzuros bukanlah monster yang terjangkit oleh virus frenzy Dan berevolusi menjadi Apex seperti di Monster Hunter 4 Ultimate Kumashira Nama Jepangnya adalah Kumashira Kumashira adalah Feng Beast yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Stories Selain varian dan subspecies ini Arzuros masih memiliki relasi garis keturunan yang sama dengan Volvidon Lagombi Gosarak Canine Dan Bombadji Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Arzuros Dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta unik Nama Arzuros merupakan gabungan dari dua kata Yaitu Azur Dan Ursus Azur yang berarti biru langit Dimana warnanya mirip dengan bulu monster ini Dan kata latin Ursus Yang berarti beruang Kemudian Arzuros memakan madu untuk memulihkan stamina Arzuros tidak akan memperhatikan pemain saat sedang memakan madu ini Kecenderungan Arzuros untuk makan atau mencari makan untuk memulihkan kesehatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan monster seperti Lagombi Atau Volvidon Terakhir Arzuros terpilih sebagai tempat ke-126 dalam pilihan Hunter Untuk monster terata selama ulang tahun ke-20 monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apa lagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton